Informasi lainnya, pemirsa hampir 2 tahun pasca peluncuran operasional mesin parkir milik pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perhubungan Kota Bandung tidak berjalan. Setidaknya 455 mesin parkir di Kota Bandung tidak berjalan efektif. Sudah hampir 2 tahun sejak pemasangan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, mesin parkir yang tersebar di sejumlah titik jalan di Kota Bandung tidak beroperasi. 455 mesin parkir terbengkalai dan hanya dijadikan pajangan. Penarikan retribusi melalui mesin parkir belum optimal, bahkan umumnya masih menggunakan sistem penarikan melalui juru parkir. Imbasnya, parkir liar di Kota Bandung masih mendominasi dan bisa mengganggu lalu lintas. Menurut anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, Al-Hadad, mesin parkir yang dibeli dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah los potensi sebesar 80 miliar rupiah. Mesin tersebut justru tidak bisa memberikan pendapatan lebih baik untuk Kota Bandung yang tadinya 135 miliar rupiah per tahun hanya terrealisasi 5 miliar rupiah. Tetapi kita melihat kenyataannya, satu tahun, dua tahun ini, ya nggak setelah selesai, di mana cukir telah ditempatkan, lalu mesin parkir beroperasi, tetapi kita melihat justru malah terjadi loss potensial. Di mana bahwa kita telah mengeluarkan anggaran yang diajukan oleh eksekutif kurang lebih 80 miliar untuk 400 lebih mesin parkir, tetapi justru yang terjadi adalah penurunan, ya nggak, BAD, mesin parkir. Nah ini saya bisa katakan ini sebagai loss potensial. Dan ke depan mungkin ini bisa dikatakan sebagai kerugian negara. Karena kita melihat hari ini, mesin parkir hanya, ya tidak beroperasi maksimal, bahkan ironisnya ada yang mengatakan bahwa mesin parkir ini hanya menjadi panjang. Bahkan dari beberapa mesin parkir ada yang sudah rusak. Pihak DPRD Kota Bandung pun akan secepatnya memanggil pemerintah Kota Bandung bersama Dinas Perhubungan untuk meminta keterangan terkait pemasalahan tidak berjalannya mesin parkir karena memboroskan anggaran negara. Yuwana Kurniawan, Bandung TV